Salah satu jenderal terbaik yang dimiliki Polri Irjen Pol Dr. Andes Umar Septono kini telah memasuki masa pensiun atau purna tugas dengan jabatan terakhir sebagai analis kebijakan utama itu asum Polri hingga tanggal 3 Agustus 2020 yang lalu. Nama Umar Septono melejit ketika ia menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015. Ia merupakan sosok jenderal yang dikenal sebagai pimpinan yang humanis serta religius yang menjadi contoh teladan bagi personil Polri dan masyarakat yang dipimpinnya. Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Umar Septono SHMH lahir di Purbalingga, Jawa Tengah 13 September 1962. Irjen Pol Umar merupakan seorang purnawirawan Polri yang sebelumnya menjabat sebagai analis kebijakan utama Itwa Sumpolri. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1985 dan mahir dalam bidang lantas. Berikut ini beberapa jabatan penting yang pernah diamanahkan kepadanya. Antara lain, ia pernah menjabat sebagai Kapolres Asahan Polda Sumut pada tahun 2000, Kapolres Tapadang tahun 2005, Wakapolda Bengkulut tahun 2010, Kapolda NTB tahun 2015, dan Kapolda Sulawesi Selatan pada tahun 2017. Terima kasih.